Al-Fatihah Artinya barangkali pada kondisi-kondisi tertentu kita tidak selalu sefaham dengan orang tua Biasanya konflik yang paling sering terjadi adalah soal memperlakukan cucu beliau alias anak-anak kita Kadang-kadang tidak sepakat antara kita Yang pertama kita memahami, mencoba memahami posisi mereka sebagai orang tua Hampir semua orang tua itu berada pada setting mental Merasa kurang dalam memberikan kasih sayang yang terbaik kepada anaknya Dan itu nanti akan dilampiaskan kepada cucu Makanya kalau orang tua kita kok memanjakan cucunya Itu sudah tabiat Kita tidak bisa mencegah Padahal kita kadang-kadang punya aturan Di rumah anak-anak nonton tayangan di TV atau Youtube Maksimal sekian jam Kemudian pegang gadget Jajan ini boleh, jajan itu nggak boleh Kalau sudah di rumah ayangnya itu Semuanya sudah ditabrak gitu ya TV-nya nyala 24 jam Terus kemudian gadget juga dipegangin, nggak dibatasi Mau minta apa saja sama ayangnya dibelikan gitu ya Ya kita kemudian ketika demikian adanya Yang pertama kita briefing cucunya dulu Yang kita briefing anak-anak kita Nanti kalau sama ayang Dia kan sudah tahu aturannya di rumah Nonton TV maksimal sekian jam Nanti kamu yang minta ayang Nonton TV-nya sudah Karena biasanya aku di rumah nggak boleh lebih dari ini Dua, kemudian nanti ini, nanti ini Jadi kita memang harus agak cerewat sedikit Membriefing anak-anak Supaya mereka punya kesadaran itu Bahwa nanti ayang-ayangnya akan terus memanjakan Ya memang karena itu tabiat mereka Kita tidak bisa berbuat banyak Kita tidak perlu kemudian keras-keras menegur Yang cuma pelan-pelan menyampaikan Ayang itu cucunya sudah minta TV-nya dibatikan Soalnya di rumah biasanya ada batasan jam Tulung Jajan, misalnya gitu Kita menyampaikannya dengan santai Tidak perlu mendendeng Tidak perlu marah-marah Bahkan misalnya kemudian anak-anak kita Kita melakukan hal-hal yang sangat jauh Dari apa-apa yang kemudian kita terapkan di rumah Ketika di tempat ayangnya Misalnya gitu ya Nah kita kemudian menyampaikan dengan Juga dengan pelan-pelan Hati-hati Dan tadi yang pertama-tama Ayo yang diingatkan Dengan briefingnya itu anaknya Bukan ayangnya gitu ya Karena ayang itu ya nuruti Memang sudah tabiatnya untuk nuruti Nah kalau beda pendapatnya Dalam hal-hal yang lain Misalnya dalam perintah-perintah agama Perintah-perintah syariat Yang orang tua kita mungkin dalam pandangan kita Belum bisa melaksanakan seutuhnya Belum bisa Apa namanya Lebih baik gitu ya Itu juga kita perlu Pelan-pelan menyampaikan Sedikit-sedikit Di saat yang paling rileks Itu ya kita tahu Oh Bapak masih merokok Gitu ya kita pelan-pelan Kemudian untuk Memberikan pemahaman Mungkin dari sisi kesehatan Dan lain sebagainya Hindari debat ya Hindari debat Kita tetap andap asor Kita tetap kemudian Apa namanya Itu mungkul ya Karena posisinya kita Bagi anak Dan Ya kita perlu menambah Ya perhatian kita Kalau mereka cerita Kalau mereka membanggakan Tentang masa muda Masa lalu Simak baik-baik Karena itu akan menjadi Suatu yang sangat berharga Untuk mereka Saya kira itu demikian Di olahra-lalu Sampai jumpa Sampai jumpa